assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya membuat video tentang cara menyemai benih rumput gandum ini saya beli di online karena susah sekarang nyari benih rumput gandum kalau nggak di online di toko hidroponik juga nggak pernah ada selalu saya beli di saya beli online jadi yang digunakan ini tutupnya tutup bolong saya bolongin sengaja karena buat nanti buat nirisin airnya Hai dan diperlukan air campur nutrisi sedikit buat merangsang agar cepat berkecambah benih rumput gandumnya dan sekarang tinggal ngasih nutrisi ke airnya kasih nutrisi satu tutup satu tutup terigiannya itu masing-masing satu tutup itu sedikit aja enggak perlu banyak-banyak karena ini hanya untuk merangsang aja biar dia cepet berkecambah ya udah tinggal diaduk di ratain dan sekarang buka benih rumput gandumnya dari bungkusnya tuangkan di wadah jadi tempat nyemainya itu saya dalam toples ini habis itu dikasih air Hai nah nanti itu tuh segini juga separuh gini ntar ketika udah dua hari dia penuh sendiri karena dia ngembang semalem sehari semak satu malam itu dia udah kelihatan mekar gitu loh Hai dikocok-kocok terus sampai berapa detik lah di situ airnya ditirisin dibuang Hai kalau masih awal begini di demin ya minimal 30 detik lah biar dia itu ngeresep di kulit-kulit Hai benih rumput gandumnya dan ini tutupnya saringannya Hai itu airnya ditiriskan jadi waktunya main ini dilakukan satu hari itu harus dikocok-kocok tiga kali pagi kasih air terus ditiriskan lagi siang kasih air lagi ditiriskan lagi sore kasih air lagi ditiriskan lagi setelah satu hari satu malam dan hari keduanya itu udah enggak perlu lagi ditiriskan sesering itu cukup satu kali aja sehari dan deh hari ketiganya udah bisa di semai nantinya nanti saya kasih videonya deh itu kan air yang saya buangin itu ada nutrisinya sayang jadi saya ambilin eh pohon kenikir atau daun kenikir kalian tahu kan daun kenikir bisa buat lalap atau bodi di kuluk gitu loh rasanya enak kayak kemangi tapi saya lebih suka daun kenikir ketimbang daun kemangi jadi air nutrisi ini saya taruh di sini biar daun kenikir saya tambah subur buat lalapan enaknya jadi diinget ya selama satu hari di hari hari pertama itu dilakukan 3 kali kasih air tiriskan lagi pagi siang kasih air tiriskan lagi sore kasih air tiriskan lagi ketika di hari kedua udah enggak perlu lagi cukup sekali aja yang penting itu yang penting jangan direndam pakai air lama-lama kalau direndam pakai air dianya bukannya malah berkecambah malah jadi busuk kalau padi direndam pakai air iya langsung tumbuh kalau ini enggak bisa benih rumput gandumnya setelah itu dikasih plastik yang rapat ditutup taruh di tempat yang tidak tidak langsung berkena sindar matahari di tempat yang yang redup lah di dalam rumah gitu semoga bermanfaat ya nanti akan saya kasih tahu video keduanya Assalamualaikum